Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambah memory limit WordPress di halaman C-Panel kita. Dan ini harus dilakukan ketika biasanya kita menginstall beberapa plugin yang memang membutuhkan kapasitas memory limit yang lebih besar dari biasanya. Lalu bagaimana caranya? Yuk ikut di video berikut ini. Yang pertama tentunya kita masuk ke halaman C-Panelnya, lalu kita menuju ke bagian File Manager. Teman-teman cari yang File Manager, ini File Manager. Oke, setelah masuk di halaman File Manager ini, silakan teman-teman pilih website yang akan kita edit di memory limitnya. Oke, saya pilih yang ini ya, kuliahweb.set, lalu setelah di klik seperti ini, nanti akan muncul di bagian sini kita cari yang wp-config.php. Nah, yang ini ya, wp-config.php, klik kanan, lalu kita pilih edit. Nah, ini klik edit saja. Lalu, nah ini adalah halaman codingannya ya, PHP daripada si webconfig tadi. Dan kita akan memasukkan satu baris script untuk menambah wp-memory limitnya ya. Dan untuk scriptnya sudah saya taruh di deskripsi ya, silakan copy paste di sana. Kita copy seperti ini, lalu kita bisa taruh di bagian atas ini ya, setelah bagian ini, saya akan besarkan seperti ini. Kita bisa taruh sebelah sini ya, seperti ini. Oke, lalu kita menuju ke sini, save change, kita save saja. Sukses ya, nah ini sudah, ini secara otomatis memory limit kita sudah naik ya, menjadi 256 MB. Oke, itu adalah cara bagaimana menambah WordPress memory limit di halaman si panel ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe, dan like, serta komen. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share untuk teman-temannya lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.